Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Toyondong channel agar anda tidak ketinggalan Video artis kesayangan anda Putri Sarah selalu berhubung dengan Samsul selepas cerai Seronok tengok anak-anak gembira Pelakon Putri Sarah Liana bersyukur hubungannya dengan bekas suaminya Yaitu pengarah Samsul Yusuf Lebih baik selepas mereka sah bercerai pada 14 Julai lalu Enggan memanjangkan kemelut yang pernah terjadi Putri Sarah 38 berkata Dia melihat satu perkembangan positif Apabila Samsul juga lebih kerap meluangkan masa Bersama dua orang anak mereka Selepas apa yang berlaku Samsul lebih kerap berjumpa anak-anak Hubungan saya dengan dia juga lebih baik Dan kami selalu berhubung memberitahu perkembangan anak-anak Samsul dan Putri Sarah memilih jalan terbaik untuk berpisah Saya melihat ia satu perkembangan yang baik Dan tidak lagi seperti dahulu Anak-anak juga sangat gembira Jadi saya mau terus kekal begini katanya kepada Mstar Putri Sarah ditemui di Majelis Sidang Media Malam Kemuncak Anugrah Bintang Popular Berita Harian Yang berlangsung di Petaling Jaya Selangor pada Selasa Tanpa artis ini lagi Dia dan Samsul juga mengambil pendekatan Untuk tidak menceritakan masalah yang pernah berlaku kepada anak-anak Tiada seberang pertanyaan daripada anak-anak tentang apa yang berlaku Biarlah mereka tahu secara netral Anak-anak pun tidak terasa ketiadaan bapak sebab Samsul selalu ada Kalau boleh saya tidak terus rapatkan hubungan Samsul dan anak-anak Kami pun tidak menetapkan tempo masa untuk berjumpa anak ujurnya lagi Untuk rekod pasangan ini mendirikan rumah tangga pada 8 Macu 2014 Dan hasil perkahwinan tersebut mereka dikurniakan dua orang cahaya mata Yaitu Saikul Islam dan Sumaya Sementara itu Putri Sarah atau nama sebenarnya Putri Sarah Liana Megat Kamarudin Juga merancang untuk sekali lagi mengerjakan ibadah umrah Selepas tim tamat tempo idah Umrah adalah secara terbaik untuk saya mulakan hidup baru Saya mahu berdoa dan healing jelasnya Dalam perkembangan lain Putri Sarah bakal tampil sebagai penyampai anugerah Pada malam kemuncak ABPBH 35 Yang akan berlangsung pada 21 Julai ini bertempat di Istana Budaya Kuala Lumpur Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara Jangan lupa like, komen, dan share Toyondong Channel Agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya Terima kasih